Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis II Halo semua, ketemu lagi dengan kami dengan Miss Eva, Miss Titin, Miss Priska Kita mengapainya Miss? Nah anak-anak perhatikan, di kepala Miss Eva, Miss Titin, dan juga Miss Priska Kita sedang memakai topi dengan gambar burung Nah sesuai dengan judul cerita kita hari ini yaitu Pemilihan Raja Bidadari Halmahera Cerita kita di hari ini diambil dari salah satu buku yang ada di Solomon Library Perpustakaan Sekolah Metodis II Bagaimana ceritanya? Ayo ikutin kami! Di pulau Halmahera ada sebuah kerajaan burung indah dari Halmahera Sang Raja memiliki dua putra yang gagah dan juga tampan Mereka diberi nama Sulung dan Bungsu Melihat kedua putranya sudah dewasa, Raja merasa sudah saatnya dia beristirahat Anak-anakku, ayah sudah tua Ayah akan menyerahkan kerajaan ini kepada salah satu dari kalian Sulung dan Bungsu berpandangan Siapa ya yang akan dipilih oleh ayah? Begitu pertanyaan di benak mereka Raja mengepakkan sayapnya dan terbang memamerkan tarian indah Ia mengembangkan bulu dadanya yang berwarna biru dan mengepakkan bulu putih panjangnya Indah sekali Sulung dan Bungsu memandangnya Takjub Beda dari Halmahera jantan terkenal akan tariannya yang indah Siapapun diantara kalian yang menampilkan tarian paling indah Ialah yang akan menjadi Raja Kata Raja Sulung dan Bungsu mengangguk Ingat bukan ayah yang akan memutuskannya Tapi semua rakyat yang akan memilih Berikan penampilan terbaik untuk rakyat Pesan dari Raja Raja hanya memberikan mereka waktu tiga hari untuk berlatih Aku harus bisa menampilkan tarian terindah Aku kan anak Sulung Sudah seharusnya aku jadi Raja Tekat Sulung dia terus berlatih setiap hari Dari pagi sampai malam Sementara itu Bungsu juga berlatih dengan keras Sudah indah Katarian kuku Tanya Bungsu sambil memamerkan tariannya Ratu hanya tersenyum melihat anak Bungsunya Tiga hari telah berlalu Sulung dan Bungsu sudah siap dengan tariannya Seisi kerajaan hadir Mereka penasaran siapakah yang akan menjadi Raja mereka Sulung mulailah Perintah Raja Sulung terbang setinggi mungkin Dia menampilkan gerakan-gerakan yang indah Dari kejauhan Sulung seperti ombak yang menggeliat di langit Semua bertepuk tangan Sulung senang sekali Dia yakin dialah yang akan menjadi pemenangnya Selanjutnya giliran Bungsu tampil Bungsu melesat dengan cepat Namun dia tidak terbang tinggi secepat Sulung Bungsu hanya terbang rendah di sekitar penonton Meski demikian tariannya cukup indah Keduanya pun selesai menari Mereka berdua mengembangkan sayap Dan membungkuk hormat di hadapan Raja dan Ratu Semua rakyat bertepuk tangan gembira Sekarang sudah saatnya untuk memilih Raja dan Ratu mempersilahkan raketnya Untuk menentukan pilihan Silahkan pilih menurut kalian Pantas menjadi Raja Ucap Raja kepada raketnya Para burung bidadari Halmahera pun berdiskusi Ada yang memilih Sulung Dan ada juga yang memilih Bungsu Sekarang mari kita ambil suara Kata Raja Yang memilih Sulung bergeserlah ke kiri Dan yang memilih Bungsu bergeserlah ke kanan Para burung bidadari Halmahera Mulai bergeser ke kiri dan ke kanan Hati Sulung berdebar-debar Dia mulai menghitung Satu Dua Tiga Eh Kenapa dia ada di sana Memang Sulung Betapa marah dan kesalnya hati Sulung Melihat sahabatnya sendiri Malah memilih si Bungsu Sulung memandangi sahabatnya Dengan kesal Lihat saja Kalau aku jadi Raja nanti Kata Sulung dalam hati Akhirnya Raja selesai menghitung Pemenangnya adalah Sulung Selamat Sulung Kamu yang akan menggantikanku sebagai Raja Raja lalu menghampiri Bungsu Jangan kecewa Kamu juga burung bidadari Halmahera yang hebat Sulung akhirnya dinobatkan Menjadi Raja Semoga kakak bisa memimpin dengan baik Cap Bungsu memberi selamat Sulung hanya diam Dia masih teringat pada sahabatnya Yang lebih memilih si Bungsu Hari-hari berlalu Sulung memimpin kerajaan dengan baik Ayah dan ibunya pun senang Namun suatu ketika terjadi keributan Apa yang terjadi? Tanya Sulung Ada yang berkelahi Kata salah satu burung Sulung segera meleset Menuju tempat terjadinya keributan Ternyata yang berkelahi itu adalah sahabat Sulung Dia berkelahi dengan tetangganya Mereka memperebutkan pohon Matoa Sebagai tempat tinggal mereka Ini pohonku Aku menempati pohon ini dari dulu Kata sahabat Sulung Kamu sudah pergi dan baru kembali hari ini Pohon ini sudah jadi milikku Sahut temannya Tolong aku Raja Aku hanya pergi seminggu Untuk menengok saudaraku Mengapa dia jadi menguasai pohon ini? Ujar sahabat Sulung Sekarang kamu minta tolong kepada Padahal kamu tidak memilikku sebagai Raja Kata Sulung dalam hatinya Sulung pun menggeleng Kamu sudah meninggalkan pohon ini kan? Sekarang dialah pemilik baru pohon ini Kata Sulung Sahabat Sulung menatapnya tak percaya Raja Bukankah kita sudah bersahabat lama? Raja pasti tahu Ini pohonku Ini rumahku Sulung memalingkan kepalanya Sahabat Aku bukan sahabatmu Mengapa Raja berkata seperti itu? Apakah karena sudah menjadi Raja Kita tidak lagi bersahabat? Tanya sahabat Sulung Sulung menggeleng Kamu yang tidak mengakuiku Kamu tidak mengakuiku sebagai sahabat Kamu tidak memilikku saat pemilihan Sahabat Sulung terpana Dia tidak menyangka Sulung menyimpan dentam kepadanya Aku memilih adikmu Karena menurutku tariannya lebih indah Maafkan aku Jika itu melukai perasaanmu Sulung diam Dia malah berbicara pada burung bidadari Halmahera satunya Mulai sekarang Ini adalah pohonmu Sulung pun pulang Sahabat Sulung tidak terima Dia mengejar Sulung sampai ke rumahnya Kamu Raja yang tidak adil Teriaknya Ayah dan Ibu Sulung terkejut Mendengar teriakan sahabat Sulung Mengapa dia berteriak padamu Apa yang sudah kamu perbuat Sulung? Bisik mereka Sahabat Sulung menceritakan semuanya Ayah kecewa Raja yang baik Tidak bersikap seperti ini Kata Ayah Sulung Usaha membela diri Sulung pun berkata Saat pemilihan Raja Dia tidak memilikku Padahal Dia akan temanku Itu berarti Dia jujur Kamu seharusnya senang Punya teman seperti dia Kata Ayah Sulung Ayah menetap Sulung dengan tenang Kamu adalah Raja Raja harus bersikap adil Kepada semua rakyatnya Tidak boleh mendendam Kepada siapapun Kata Ayah Kak Meski dia memilikku Bukankah kakak yang menjadi raja? Jangan menyimpan dendam Pada sahabat kakak Kakak harus menjadi raja yang adil Kata si Bungsu Sulung pun memikirkan Saran dari ayah Dan adiknya itu Dan akhirnya Sulung pergi menemui sahabatnya Dia meminta maaf Atas sikapnya Sahabat Sulung pun Mendapatkan pohon Matoanya kembali Sahabat Sulung Memeluknya erat Kamu pasti menjadi raja yang hebat Kata sahabatnya Nah anak-anak Nah anak-anak Bagaimana ceritanya? Seru gak? Seru dong Miss Eva Dari cerita tadi Kita bisa belajar Bahwa kita Tidak boleh Memaksakan kehendak Atau Kemauan kita Kepada teman kita Selain itu Kita juga harus Jujur pada Sesama teman Dan kita Tidak boleh Dendam Sama teman kita Nah Masih banyak cerita seru Dan menarik lainnya Di Salon Library Selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa